Kepakaran yang terjadi di jalan Agus Salim Nunukan Barat nyaris melahap permukiman warga. Beruntung api belum membesar dan dengan ciga petugas pemadam kebakaran Nunukan memadamkan api. Kasih bantuan penyelamatan dan evakuasi dinas pemadam kebakaran, Aris Terat Rata Masan Migo menyampaikan, kebakaran terjadi di rumah kosong sekira pukul 14 lewat 53 waktu Indonesia Tengah. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pihaknya mengerahkan empat armada ke lokasi kejadian. Dijelaskannya, rumah yang terbakar merupakan bangunan dua lantai semi-permanen dan rumah tersebut sudah tidak ditempati pemiliknya sejak lima tahun terakhir. Namun berdasarkan keterangan warga, rumah tersebut sering menjadi tempat kumpul kaula muda. Pihaknya juga belum bisa memastikan sumber api, sebab rumah tersebut tidak memiliki jaringan listrik dan saat kejadian, rumah tersebut terkunci dan membuat petugas yang dikerahkan harus mendobrak pintu rumah tersebut. Beruntung api dapat dipadamkan, sehingga tidak ada korban lain dari kejadian itu. Cuma asap saja sih, tadi tidak juga terlalu besar. Cuma infonya tidak ada orang di dalam rumah, listrik pun juga mati kan. Maksudnya tidak ada listrik, sudah dicabut. Cuma apinya juga kita tidak tahu berasal dari mana. Di info dari warga sekitar, katanya sering dipakai anak-anak muda juga di situ. Asturullah melaporkan.